Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Berita duka para pemirsa sekalian Kabar duka datang dari keluarga besar P3 Yaitu Abraham Lunggana atau Haji Lulung meninggal dunia Kabar Haji Lulung meninggal dunia ini disampaikan sekjen P3 Arwani Tomafi Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kata Arwani kepada media online Elite P3 Ahmad Baydowi juga menyampaikan kabar Haji Lulung meninggal dunia Haji Lulung wafat kata Baydowi Arwani menyebut Haji Lulung meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Yang kemudian Arwani memohon doa Telah berpulang ke Rahmatullah Haji Lulung Lunggana Meninggal dunia hari ini selasa 14 Desember 2021 jam 10.51 Waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Mohon doanya agar beliau diterima amal ibadahnya Husnul Khotima Sebelumnya kalau kita ketahui bahwa Almarhum Bahwa terbaring di rumah sakit yang mengalami gangguan kesehatan jantung Itu sempat stabil Yang kemudian siang tadi Meninggal dunia Kita doakan semoga amal ibadah almarhum Diterima oleh Allah SWT Diampuni dosa-dosanya Dan semoga keluarga yang ditinggalkan Diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa Mari kita bacakan para amirsa semua Al-Fatihah untuk beliau Amin amin Rabbul Alamin Nah para amirsa Ini berita duka Beliau adalah Salah satu sosok Yang Apa ya Kalau kita lihat Kekeh Untuk membela kebenaran Jadi beliau adalah salah satu Panutan kita yang betul-betul Memperjuangkan kebenaran Maka Mudah-mudahan kita bisa Meniru Mengambil hikmah Bagaimana dalam kehidupan kita Untuk memperjuangkan kebenaran itu Karena memang harus betul-betul penuh pengorbanan Dalam memperjuangkan kebenaran Dalam menyikapi Berita kematian semacam ini Tentu kita akan Introspeksi para amirsa Tentu kita akan Bertanya Apa yang sudah kita siapkan Bekal apa yang sudah kita siapkan Dalam menghadapi kematian Karena kematian Bisa saja Datang sewaktu-waktu Kapan saja Dan dimana saja Yang tentu saja Ini menjadi bekal kita Untuk mempersiapkan dalam hidup ini Hidup ini terlalu singkat Para pemirsa Untuk kemudian Tidak kita isi dengan kebaikan Kebaikan-kebaikan itu Mari kita isi Memperjuangkan orang lain Yang mungkin ada Masalah Mungkin Kita bisa membantu Minimal membantu dengan doa Karena Dengan bekal itulah Yang mudah-mudahan Banyak orang yang mendoakan kita Sehingga kita Bisa terus Mendapatkan Aliran pahala Meskipun kita sudah meninggal Karena orang lain Tahu Merasa kehilangan Dan bagaimanapun juga Apa yang sudah kita beri Berupa manfaat Kepada orang-orang Di sekitar kita Ini yang mungkin bisa menjadi kita Ambil Hikmah Dan pelajaran Bagaimana sejatinya Kita Selalu Memperbaiki diri Agar diri kita ini Bermanfaat bagi orang lain Terima kasih para pemirsa Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh